Yo, what's up? Welcome back to Indoriek Bukti talent lah ya Tetapi memang kalau lagu-lagu yang diciptakan oleh pelawak itu Yang dinyanyikan oleh seorang komedian, seorang pelawak itu jangan kita anggap serius Itu lagu untuk hiburan Mereka itu orang pelawak ya Yang menghibur kita Bukan yang membuat kita malah stres, malah berpikir macem-macem, berpikir panjang Just for fun ya, nikmatin aja hiburannya itu Karena aku banyak sekali liat komen-komen di musik videonya yang terindah itu ya Serius banget orang menanggapi lagunya dia Dia ini seorang entertainer ya Pelawak, komedian Jadi kita harus menanggapinya dengan senyum, dengan tertawa Dan ya menanggapinya seorang pelawak gimana ya Pelawak sedang bernyanyi Ya kita tanggapin sebagai pelawak sedang bernyanyi Bukan penyanyi sedang bernyanyi ya Beda Ya sekarang kita akan lihat Aceh juga Yang judulnya Macih Bawang Ini juga lumayan tinggi View-nya ya Karena lagunya ini Atau karena kontroversi Atau karena apa Aku nggak ngerti Jadi langsung kita lihat aja Habis aku tahu jawabannya kenapa ini bisa tinggi ya Yuk kita lihat Aceh Aceh apa Aceh ya Aceh ya Aceh Ada berita nak disampaikan Apabila isu disebarkan Ada cerita nak dibincangkan Asik Datanglah Berkumpul Keren juga Ayo Betul kah Jadi rapper Asik Macik bawang kembali Macik bawang Asik Macik bawang kembali Macik bawang kembali Macik bawang kembali Macik bawang kembali Asik Macik bawang Dia datang Semua benda nak bincang Bila mula menyembang Topik akan menyembang Tak kira mana simpang Asalkan hati lapar Eh betul lah Apa pula tak betul Eh betul lah Cerita dia je betul Eh betul lah Yang tak sahih pun betul Eh betul lah Yang tak betul pun betul Yang sini nak bincang Yang sana nak sembang Yang sini dah bengang Yang sana nak menang Macik bawang kembali Macik bawang Macik bawang kat sini Macik bawang Macik bawang kembali Macik bawang Macik bawang kat sini Media sosial jadi ruang Untuk lebarkan sayang Buka buku Anji Twitter Habis semua dia hingga Niat hati nak betulkan Apa yang sudah silap Salah kata Salah ayat Habis semuanya sentap Aduh Macik bawang tersilap Aduh Ada pula yang beka Aduh Ayat tiada ada Aduh Macam mana nak cakap Yang ini dah bimbang Yang itu menyerang Yang ini tak tenang Akhirnya berperang Enak juga eh Aduh Macik bawang kembali Macik bawang Macik bawang kat sini Macik bawang Macik bawang Macik bawang Maciii Aduh Mohon berhenti disitu Saja nak bagitahu Pepatah Melayu Lain dari mulutmu Lain dari hatimu Murahnya di mulutmu Mahal ditimbanganku Apa makna tu Takkan tu pun tak tahu Buna internetmu Nanti dia bagitahu Oke lah Sudahlah Yang sudah tu sudah Kita manusia Silap itu lumrah Jika saya salah Maafkan sajalah Macik jangan malah Macik bawang 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 Oke Aceh, Aceh ternyata bacanya Aceh ya, oke keren musiknya keren kalau menurut aku ya, dia nge-rapnya juga lumayan, lumayan keren lah ya, walaupun dia bukan rapper ya, dan ya itu tadi kalau menurut aku ya, untuk lagu-lagu yang seperti ini jangan kita tanggapi terlalu serius, kita tanggapi sebagai apa adanya dia, penyanyinya, dia ini seorang komedian, seorang entertainer, jadi kita harus menanggapi lagu ini dengan latar belakang dia ya, yang sebagai komedian, jadi kalau menurut aku, aku mendengar lagu ini terhibur ya, dan melekat juga di kepala aku, porusnya tadi, macet bawang, macet bawang ke sini, enak juga itu, nempel juga di kepala ya, dan aku gak tau kenapa banyak banget orang serius banget yang menanggapi hal-hal yang seperti ini ya, karena di kolom komentarnya juga ada komentar paling teratas itu rip industri musik Malaysia ya, apa salahnya kalau seorang komedian, media bernyanyi ya, memang disitulah ranah mereka, ranah mereka untuk mencari uang, mencari rezeki ya, di dunia entertain ya, dan dia seorang entertainer, jadi wajar-wajar aja dia mau bernyanyi, atau mau melawak, atau mau membuat film, atau sebagainya, di ranah entertain ya, karena dia memang seorang entertainer ya, mau dia apakan lagi ya, dan industri musik gak akan mati, kalau dia mengeluarkan lagu, karena ini lagu memang diciptakan, bukan untuk serius-serius, bukan untuk menyaingi Ultimate, menyaingi Malik, menyaingi Jov Lizzo, menyaingi rapper-raper Malaysia yang banyak ya, ini lagu hanya untuk sekedar hiburan, kalau menurut aku ya, jadi kita tanggapi dengan santai aja, dengan tertawa, dengan apakah kita terhibur atau enggak dengan mendengarkan lagu ini, kalau menurut aku aku terhibur mendengarkan lagu ini ya, dia ini juga multi-talent ya, kalau di Indonesia sama seperti Sule, Sule juga sering mengeluarkan lagu-lagu ya, tetapi orang-orang menanggapnya ya itu sekedar lagu yang untuk menghibur kita, bukan lagu-lagu untuk serius, jadi gak salah mereka, yang salah itu kita, kenapa terlalu serius untuk menanggapi lagu-lagu yang seperti ini ya, salah tempat kalau kita menanggapinya dengan sangat serius, ya itu aja kalau menurut aku, untuk Aceh ini sangat menghibur sekali, Makcik Bawang, dan lagunya juga bagus ya sebenarnya, musiknya juga bagus, sampai ketemu lagi di video selanjutnya, jangan lupa klik subscribe, share, dan like, akhir kata, peace, love, and respect, kemudian Indonesia, ciao!